assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini ada yang bertanya ya sama saya bang pendapatan di adsense saya itu sudah mencapai 7200.000 rupiah nah di bulan kemarin itu harusnya kan di tanggal 21 itu harusnya kita gajikan dan ternyata dia sebelum gajikan yang justru akun adsennya itu dibanet dibanet atau dinonaktifkan karena mungkin melakukan yang dilarang oleh pihak pengiklan ya dan apakah di pendapatan tersebut akan bisa cair Bang di bulan ini jadi bilang di bulan Agustus ini karena di bulan Agustus ini mungkin nanti di tanggal-tanggal 21 223 itu kita kan harusnya mendapatkan gaji nah beliau menanyakan apakah gajinya itu akan cair di bulan ini dan saya sempat nanya apa sih penyebabnya kok akun adsennya itu di BNAP nah beliau mengatakan dia itu mempunyai dua channel ya dan di dua channel tersebut dia menggunakan yang satu jalur yang benar-benar apa ya dibilang jalur aman ya dibilang kita mencari penonton alami ya di satu channelnya tetapi di channel yang kedua ini dia melakukan hal yang nakal menggunakan IPN sehingga untuk pendapatan adsennya itu cepat meningkat ya dari satu channel yang menggunakan akun yang nakal itu perbandingannya hampir 5 banding satu di akun yang satu hanya mendapatkan satu dolar tetapi di akun yang menggunakan cara nakal itu bisa mencapai lima dolar tetapi akhirnya channel apa akun adsennya itu di BNAP karena si channel yang menggunakan cara nakal tersebut terdeteksi oleh pihak penelitian jadi efeknya sudah pasti ya akun adsen kita itu di nolak aktifkan dan akun YouTube yang menggunakan jalur aman itu sudah pasti akan berikut bermasalah juga karena akan terbawa karena akun adsennya kan kita had satu yang 7.300.000 apakah cair saya yakin itu tidak bisa akan cair karena apa akun adsennya itu sudah di non-aktifkan jadi pendapatan kita itu sudah tidak ada lagi ataupun tidak bisa bisa ikat kecuali dengan kita mau melakukan banding dan banding kita itu apabila diterima itu bisa jadi ya bisa aktif lagi akun tetapi kalau memang banding kita ditolak jangan harap gaji kita itu akan bisa cair jadi kalau sahabat semua mau mau YouTube pasti kita mempunyai beberapa pemahaman ya apabila kita mempunyai dua channel kalau mau yang satu nih mau menggunakan cara yang aman yang satunya mau menggunakan cara nakal sudah pasti jangan sampai kita itu digabung dengan adsen yang utama kalau adsen kita utama digabung sudah pasti akun asal ini bermasalah ini pun akan ikut bermasalah ini tidak bisa menghasilkan uang dan ini pula sama karena yang membuat pula channel ini dan channel yang aman pun akan terbawa jadi kita kita harus bisa memahami kalau mau menggunakan cara-cara tersebut yang dibilang kita harus membuat akun asalnya itu dua di saat kita membuat channel YouTube ya karena nanti siap-siap akun asal sudah aktif dua-duanya kalau memang memang kita mau menggunakan cara nakal sudah pasti ya yang akun asal utama kita itu apa akun asal yang satu untuk nakal akun asal yang satu untuk aman itu bisa jadi kalau mau menggunakan hal tersebut kalau kita mau melakukan hal-hal yang mungkin nakal meskipun yang satu ini tetap kita jalur aman yang satu kita jalur nakal tetap akan terbawa ya akun yang aman itu akan terbawa dibanet akun asalnya jadi penghasilan kita itu tidak akan bisa cair ya nasi goreng dulu ya kebetulan anak saya pengen nasi goreng ada nasi goreng kita ya jadi disini kita pahami dulu buat sahabat YouTube main VPN bisa jadi aman bisa jadi tidak aman kenapa saya bilang begitu aman kalau kita tahu cara dan triknya mungkin penghasilan kita bisa sampai jutaan contoh di channel yang tadi ya penghasilan 7 juta sebulan ya dibilang sebulan itu hampir mencapai 7 juta 300 karena dari dua channel tetapi di channel ini hanya pendapatannya itu betul-betul sedikit karena jalur yang aman tetapi yang pendapatannya besar itu dari akun yang nakal menggunakan VPN jadi dari satu channel yang nakal ini dia bisa menghasilkan uang hampir jadi bilang hampir 6 juta 300 karena kalau yang akun utama itu satu bulan belum tentu ya karena isi kontennya itu dia kalau masalah truk tentang nge-plog kendaraan-kendaraan truk yang mungkin truk peleng kayak gitu ya tetapi kalau mungkin dia tahu tadi ya caranya kalau mau menggunakan cara nakal ya kita harus berkorban membuat dua adsense jangan sampai satu adsense digabung dengan akun utama kita itu akan sia-sia ingat kalau kita mau main nakal tentunya kita harus siap menanggung resikonya kita berkorbankan yang namanya main VPN itu ada yang tidak berbayar ada yang tidak tetapi kita tahu efek kedepannya itu apa sih penghasilan kita oke kita bisa nge-push dolar setiap hari dolar bertambah tapi YouTube akan mendeteksi dari mana ini penghasilan segitu gede tetapi penontonnya kok sepi Nah itu yang akan dicek oleh pihak YouTube dan pihak Google Google akan rugi kalau kita mengeluarkan uang atau kita membayar iklan segitu segitu banyaknya tetapi dia pemasukannya tidak ada karena video yang dimasukkan iklan tersebut penontonnya sepi dari situ akan terdeteksi ya jadi tidaklah mudah kalau kita mau main YouTube kalau memang jalur-jalur yang nakal kita harus siap bertanggung resikonya 7.300.000 itu akan bisa jadi melayang tidak akan bisa cair kecuali kalau kita mau banding dan banding tersebut diterima dijamin akan bisa berima gaji karena akun asen akan diaktifkan kembali tapi kalau memang akun asen kita sudah tidak bisa dipulihkan tidak bisa dibanet saya harap lebih baik buat channel baru ya karena channel tersebut sudah terdeteksi oleh pihak YouTube dan pihak Google kalau channel channel ini memang jalan-jalan akan kalau kita mau buat akun YouTube baru ya pasti kita harus mulai dari nol ya jadi sahabatku siap-siap kalau kita mau nge-youtube itu tahu kita persiapan apa sih yang harus dilakukan supaya channel kita tetap aman tetap lancar berjalan dengan mulus jangan sampai ada masalah ke depannya jangan sampai kita itu berharap kena bujukan ayo ikut sini penghasilannya besar ayo ikut sini kita bisa hapus dollar percuma dollar kita naik tapi ya dibilang lama-lama akan kedeteksi jangankan ini ya belum menerima aja sudah keburu di banner akun YouTube kita itu jadi alangkah baiknya ya segimana susahnya cari penonton atau segimana susahnya cari dollar kita sendiri berjuang dengan jalur aman insya Allah kita merasakan sendiri hasilnya enak kita tidak pernah rasa dibebani dengan rasa takut coba kalau sahabat semua nge-youtube menggunakan celana kalau saya yakin akan ada rasa takut akan ada rasa was-was di saat kita mungkin upload video apakah video kita itu dolarnya akan ada apakah dolarnya itu akan hilang nah itu yang saya rasakan kalau kita membuat video yang mungkin video tersebut akan nanti bermasalah ya jadi langkah baiknya tetap membuat konten yang terbaik untuk membuat penonton di sana puas atau di luar sana puas sehingga pendapatan dolar kita itu akan aman jangan sia-siakan penghasilan 7.300.000 hangos begitu saja dan tidak bisa cair dari penghasilan dua channel ya semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap optimis dan tetap semangat berjuang para youtuber pemula Ayo kita makan nasi goreng sekarang membahang cadar ya kita sama-sama bang cao kita sama-sama makan bang cada kamu Terima kasih.